Halo, ketemu lagi dengan Sandi. Di video kali ini kita akan membahas tentang checkbox ya. Nah, disini sudah ada tabel ya, sudah saya buat. Disini ada tabel progress kerja. Nah, disini katakanlah progress kerja seorang marketer. Disini ada nama tugas, disini ada tugas dengan 5 tugas ya. Nah, disebelahnya itu ada status atau kolom checklist gitu. Jadi kita tandai mana yang sudah selesai, mana yang belum. Nah, disini kalau kita checklist ini, disini juga akan ikut berubah. Jadi disini ada kolom checklist, kemudian disini ada tabel untuk tugas yang belum selesai. Kemudian disini ada jumlah tugas yang sudah selesai gitu. Nah, jadi kita bisa mengetahui progress kita sampai kemana gitu. Nah, ini ada cara buatnya teman-teman. Jadi disini sudah saya siapkan tabel kosongnya ya. Nanti kita buat sama-sama. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat checkbox-nya. Nah, jadi disini kita ke menu 24 ya. Mungkin kalau di tempat kalian nggak ada, kalian bisa mengaktifannya. Atau kolom checklist-nya kita aktifkan. Caranya yaitu, klik kanan pada tab yang kosong ini ya. Klik kanan, kemudian pilih custom dari bone. Nah, disini kalau misalnya punya kalian tadi nggak ada di problemnya, berarti disini nggak checklist ya. Nah, jadi kalau belum checklist, kita checklistin. Cetaknya ya. Kemudian klik OK. Nanti akan tampil menu 24-nya. Nah, yang pertama kita ke insert. Disini kita pilih control-nya ya. Nah, kita pilih yang checkbox. Nah, kita taruh disini ya. Kita cek di sini. Oke, kita sesuaikan. Nah, disini ada semacam generasinya ya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah terangannya. Misalnya kita buat selesai. Oke. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi kalau kita, apa namanya, kita klik disini kita bisa membuat centang kita. Apa checklist ya. Nah, jadi untuk kebawahnya itu nggak perlu buat satu-satu. Jadi kita bisa copy teman-teman ya. Nah, jadi kita aktifkan cell-nya. Nah, kita tarik yang di bawah. Kanan bawah ya. Pojok kita tarik ke bawah, kita draft. Dia ter-copy teman-teman. Jadi pertama kita buat kolom checklist-nya sudah selesai. Nah, kita selanjutnya kita buat ke terang untuk true dan falsenya ya. Jadi disini kita klik kanan. Kemudian kita ke format control. Nah, kita memilih yang. Misalnya uncheck ya. Jadi keterangan ada apa namanya statusnya. Nanti kalau yang untuk yang tidak checklist gitu. Yang tidak di checklist, nanti dia ada falsenya. Nah, kita klik di cell-link-nya. Kemudian kita klik yang di C3 ya. Kita klik satu-satu. Lalu kita klik OK. Kemudian di bawahnya juga begitu. Ya. Satu-satu. Karena sayangnya ini gak bisa sekaligus ya teman-teman ya. Kita harus satu-satu. Klik kanan pada tulisan selesainya. Oke. Kita lakukan sampai dengan selesai. Sampai jumpa. Oke. Nah ini sudah selesai ya teman-teman ya Jadi kalau kita cek list Dia ada tulisan true ya Kemudian kalau kita klik lagi Setelah kita centang Kemudian kita klik lagi Dia ada tulisan plus Nah ini dia nimpah ya teman-teman ya Karena di satu sales Nah ini caranya agar tampilannya menarik Kita bisa block ini Kita tinggal block Kemudian kita ke home Nah disini ada warna tulisannya Kita ganti aja dengan putih Oke selesai teman-teman Nah jadi kita klik pun itu tidak tampil tulisannya Walaupun sebenarnya tampil Tapi dengan warna putih gitu Jadi tidak mengganggu ya Oke Nah jadi untuk yang Nomor pertama kita sudah selesai Nah selanjutnya kita ke tabel yang kedua Nah disini Kita membuat keterangan Misalnya Tugas yang belum selesai itu apa aja Misalnya setelah Kalau kita sudah mengajak ke nomor 1 dan nomor 2 Nanti nomor 3, 4, 5 itu tampil disini Nah jadi yang untuk di kolom kedua ini Kita masukkan rumusnya teman-teman Sama dengan Filter Buka kurung Kita block ya Kolom B B3 sampai dengan B7 Nah jika Kolom C sampai dengan C39 dan C7 Sama dengan Pals Kurung Kurung Enter Jadi disini teman-teman ya Jadi Kalau kita lihat Kalau disini kita cek list Maka disini akan tampil Tugas-tugas yang belum selesai Dia secara otomatis Ketika kita cek Dia akan Berkurang juga Jadi kita akan tahu Mana aja yang belum selesai Nah itu Untuk tabel kedua Kita berselesai Nah kemudian Selanjutnya itu Kita tabel terakhir ya Kita untuk Apa Akan menghitung Jumlah tugas yang sudah selesai Kita masukkan Rumusnya Itu sama dengan Kita menggunakan Contip Contip Kurung Nah disini Kita blok saja Yang C ya Kolom C C3 dan C7 Nah kita hitung Karena yang kita cek list Jadi kita buat yang True Oke Kurung Lalu Enter Nah Jadi disini Kalau 4 yang kita cek list Maka dia akan Dampat Oke Jadi itu teman-teman ya Cara membuat Check list Atau checkbook ya Untuk Progres kerja Ataupun Hal yang lainnya Yang kita butuhkan Ini juga untuk Membantu nanti Kontrol kita kerja Oke Mungkin Segitu dari Sandi ya Jangan lupa Follow Untuk Tiktik lainnya Agar kita Agar kalian tidak Ketinggalan video-video Mungkin Ada video baru Nanti kita tidak tahu Oke Buat teman-teman juga Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan Kalau memang video ini Yang membantu kalian Mohon Untuk di Like Dan Di share ke teman-teman Yang lain Dan jika ada pertanyaan Boleh Car di kolom komentar Thank you Sampai jumpa Di video-video yang akan datang Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa